Partai yang engkau kasih ini pinjaman ya Allah, suami juga sementara ya Allah, bukan punya saya, anak-anak bukan punya saya ya Allah Innalillahi wa inna ilahi roji'un, bagi orang-orang yang bisa mengatakan begini Masya Allah lapang hati dia, luas hatinya Dia bertawakal berserah kepada Allah SWT Dalam surah Al-Anbiya 35, Allah juga menjelaskan jenis-jenis ujian itu tidak selamanya yang sedih-sedih Ujian kadang-kadang berupa yang bahagia-bahagia menurut kita Ujian kaya, popularitas, keluarga bahagia, sehat, itu ujian Bersyukur atau kufur, akan nikmat Allah Kalau kufur, mengingkari, udah dikasih berbagai macam bahagia-bahagia, tapi dia lupa sama Allah, istidraj, jebakan Allah Kalau kasih kenikmatan, dia lupa sama Allah, jebakan Allah, Allah balas sempurna di hari akhir nanti Banyak orang yang marah kalau dikasih sedih sama Allah Kenapa harus saya, ya Allah? Apa dosa saya, ya Allah? Pantes nggak kira-kira ibu-ibu sekalian kita mengatakan demikian? Dosa kita terlalu banyak Atau kita katakan, kenapa harus saya, ya Allah? Saya kan udah ngaji Udah sholat, saya nggak pernah ngapa-ngapain kok, ya Allah? Kok ngasihnya ke saya, ya Allah? Ada kan orang-orang seperti itu? Nggak boleh Dalam suruh Al-Ma'arij ayat 19-21, Allah SWT berfirman yang artinya Sungguh, manusia diciptakan bersikap suka mengeluh Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah Apabila ditimpa atau diberikan kebaikan, dia kikir, dia lupa Tapi dikasih sedih sedikit, kayaknya Allah jahat banget sama dia Lupa nikmat Allah yang begitu banyak kepada dia Lupa berpuluh-puluh tahun dikasih sehat, giliran dikasih sakit sedikit Aja ngeluhnya luar biasa misalnya Ketahuilah, semakin engkau menuju kepada Allah, pasti semakin berat ujianmu Teman-teman lihat suruh Al-An kabut ayat kedua Apakah kamu mengira kamu mengatakan beriman lantas dibiarkan begitu saja sebelum engkau diuji? Kita mengatakan, ya Allah saya berhijrah, ya Allah mau berubah Mau lebih dekat kepadamu, pasti ujiannya datang lagi sesuai dengan level yang saat ini engkau berada Al-An kabut ayat dua dan tiga dalilnya Kau menyangkasnya sudah beriman, ya Allah Di lisan kita saya mau jadi orang baik, ya Allah Namun setiap orang baik memerlukan pembuktian Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalannya diantara kamu Kalau kita bilang saya mau jadi baik, gampang Semua orang bisa ngomong, lidah tak bertulang, gampang Tapi kan, semuanya memerlukan pembuktian Bener gak mau jadi orang baik? Bener gak mau berubah? Diuji dulu, supaya bisa naik kelas berikutnya Kayak kita sekolah Kalau kita sekolah kan diuji dulu, supaya misalnya kelas kan teman-teman sekalian Semakin pintaran kau, semakin tinggi levelmu, semakin berat ujianmu Begitulah kira-kira Jadi, ketahuilah bahwa semakin kuat iman akan semakin diuji Kita mengingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah 216 Ini juga ayat favorit saya kalau saya lagi sedihmu Kalau saya lagi, ya Allah, gak kuat ya Allah Misalnya begitu Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216 Boleh jadi kamu benci sesuatu Gak suka ya Allah Gak suka banget keadaan begini ya Allah Itu baik untukmu kata Allah Dari situ kamu belajar kuat, belajar sabar Belajar tawadu' Mungkin dikasih kayak sombong, gak pernah sholat malam Dikasih miskin, dikasih bangkrut Supaya nangis sama Allah Tawadu'an sama Allah Mungkin dikasih sehat lupa Giliran dikasih sakit, jadi banyak Ingat mati misalnya Jadi kata Allah, boleh jadi kamu benci sesuatu Padahal itu amat baik bagimu Di situ kamu belajar rendah hati Belajar sabar, belajar tangguh Belajar kuat, belajar berharap Berdoa khusyuk kepada Allah Kemudian Allah katakan lagi Tapi boleh jadi kamu suka sesuatu Kamu pengen ini terjadi padamu Tapi itu gak baik Nanti kalau sudah siap menikah Kalau belum siap banyak-banyak berprestasi Insya Allah Nanti dikejar Kalau sudah jadi perempuan berprestasi Perempuan sholihah menjaga kesucian diri Engkau akan dikejar Tenang saja teman-teman sekalian ya Kalau seandainya dalam ujian-ujian Atau dalam masalah sholat Dan kemudian menangis Mengingat masalah tersebut Bagaimana sholatnya Kita ingat bahwa dalam sholat Kita boleh gak nangis Boleh Tapi nangis yang gimana dulu Nabi Muhammad SAW ketika sholat Dikatakan nangis Nangisnya itu seperti air yang mendidih Saking air matanya bercucuran Atau Abu Bakar Ketika diminta Ayo Abu Bakar gantikan Nabi Muhammad SAW sholat Beliau lagi sakit Sehingga Abu Bakar disuruh Untuk menjadi imam Kemudian Abu Bakar mengatakan Gak bisa Karena beliau hatinya terlalu lembut Jadi kalau sholat itu menangis Dengar ayat-ayat Allah menangis Takut kepada Allah Rindu kepada Allah Menangis yang seperti itu Yang diperbolehkan Justru dianjurkan Itu air mata orang-orang yang sholih Tapi menangis Karena menangis Mengingat masalah terus-menerus Saya mengutip perkataan dari Muhammad bin sholih al-Uthaymin Beliau mengatakan bahwa Kalau menangis Karena mengingat masalah terus-menerus Nantikan khawatir bacaannya Jadi lupa Semua semuanya jadi lupa Khawatir sholatnya batal Jadi alasannya batalnya Karena itu ya Makanya dikatakan Kalau ada apa-apa Minta pertolongan kepada Allah Sabar dulu Baru sholat Baru sholat Sabar itu adalah Menahan dari apa-apa yang Allah benci Kemudian melakukan apa-apa yang Allah cintai Masya Allah Jadi sabar Sabar Sholat Ketika sholat Akan terkontrol lagi sabar Allah berikan kita lisan Dan lisan ini banyak sekali dosa Teman-teman sekalian Lisan ini kadang-kadang dia fitnah Dia ribah Kadang-kadang kata-kata kasar Kata-kata kotor Kata-kata jahat ini keluar Lisan ini adalah Menggambarkan hati Lisan ini adalah ekspresi dari hati Hati-hati dengan lisan kita Terima kasih